Yang dirintis sama orang soleh, itu beda adegan yang dirintis oleh orang biasa. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu, mereka apabila mengucapkan sesuatu, maka mereka mengucapkan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Yang diucapkan sama mereka itu ada sesuatu yang pasti akan mendapatkan kirituannya Allah SWT. Baik ucapan mereka, maka nasihatnya orang soleh itu beda. Kalau orang-orang itu menyampaikan nasihat, langsung seakan-akan masuk ke hadis. Sekalipun nasihatnya itu simpel. Begitu juga, sesuatu yang dirintis sama orang yang soleh, itu tidak sama dengan yang dirintis oleh orang pada umumnya. Anda lihat contohnya masjid ini. Masjid ini sudah puluhan tahun berdiri dan sampai sekarang masih makmur. Apa rahasianya? Kalau karena bangunannya, bangunannya dimana bangunan masjidnya begini. Tapi masjid ini dirintis dan dimakmurkan oleh orang-orang yang soleh, yang punya niat-niat yang mulia. Ini yang bangun masjid ini adalah seorang ulama yang beberapa hari lagi akan kita peringati haulnya. Ada di kota Gresik. Itu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Jadi dulu ada keluarga dari kerajaan, kesultanan yang sakit. Sudah berobat kemana-mana enggak sembuh-sembuh. Berobat ke sana enggak sembuh. Kemana pun juga, metode penyembuhan apapun juga enggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya, datanglah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik ke Solo. Dan setelah itu dengar kabar begitu. Kemudian beliau mendoakan, dan subhanallah apabila didoakan sama Habib Abu Bakar sembuh. Sudah berobat kemana-mana enggak sembuh ya. Didoakan sama Habib Abu Bakar S-Segaf Gresik sembuh. Akhirnya karena senangnya, dengan kesembuhan keluarga kerajaan tersebut, maka dari pihak kerajaan kemudian memberikan hadiah tanah. Yaitu tanah ini. Apa terus dipakai sama beliau dibuat rumah filang? Enggak. Dibuat apa? Masjid. Dibangun masjid. Ada di tempat ini dirintis sama beliau pembangunan masjid. Sepeninggalnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, maka masjid ini dimakmurkan oleh banyak sekali kaum sholihin yang ada. Di antaranya Habib Abdul Qadib bin Abdul Rahman As-Segaf, ayah anda dari guru kita Habib Jamal, memakmurkan masjid ini. Bahwa urusan pembangunannya, kemakmuran zahir dan batin, sangat beliau pikirkan. Sampai akhirnya, Allah Ta'ala jadikan mihrab masjid As-Segaf ini sebagai saksi husnul khatimahnya Habib Abdul Qadib bin Abdul Rahman As-Segaf. Yang mana saya sering menyampaikan dimanapun juga, saya enggak perlu banyak dalil untuk menjelaskan kebenaran ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Cukup husnul khatimahnya Habib Abdul Qadib bin Abdul Rahman As-Segaf sebagai dalil untuk kebenaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau maulitan, beliau tawasulan, beliau tahlilan, beliau zikir, beliau jahar, beliau berangkat hal kemana-mana. Subhanallah, kalau memang amalan itu semuanya sesat, enggak mungkin Allah karuniakan kepada beliau, syahid, wafat dalam keadaan sujud, menjadi imam sujud terakhir di Sulatul Jum'ah. Anda bisa bayangkan, insyaAllah ini menjadi satu dalil kebenaran ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Makanya masjid ini dirintis sama orang soleh. Kalau kita memakmurkan di tempat ini, niatkan juga kita mengharap keberkahan daripada orang-orang sah soleh. Terima kasih.